Pemkot Tangerang memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lanjutan atau vaksinasi booster yang berlangsung di Puskesmas Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Rabu, 12 Januari 2022. Pada tahap awal ini, dengan ketersediaan vaksin booster sebanyak 500 vial bisa menyasar 6.000 orang dari target keseluruhan sebanyak 40.000 orang, yang kali ini khusus ditujukan kepada mereka yang telah berusia 60 tahun dan yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau komorbit. Bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 di tahap pertama dan kedua menggunakan vaksin Sinovac, maka pada vaksin booster ini akan diberikan vaksin Pfizer sedang bagi yang menggunakan AstraZeneca di tahap pertama dan kedua akan diberikan vaksin booster jenis Moderna. Kegiatan vaksinasi tahap awal ini ditinjau langsung Wali Kota Tangerang, Arief Erwismansyah. Warga menyambut antusias kegiatan ini dengan harapan bisa mencegah wabah COVID-19 varian Omikron yang telah masuk dan berkembang di tanah air. Vaksin booster untuk masyarakat. Kita sementara memprioritaskan masyarakat yang usianya di atas 60 tahun dulu ke atas, tapi nanti insya Allah semua akan dilakukan booster. Booster, karena sekarang kita stok kita yang tersedia ini baru ada kurang lebih 500 Vial Pfizer, ini buat 6.000 booster. Jadi ini kalau kita lakukan mungkin sehari selesai nih, karena kita pernah sehari itu vaksin sampai 40.000. Jadi nanti kita terus koordinasi sama pemerintah pusat dan ini memang kita lakukan percepatan. Jadi buat masyarakat nanti akan diundang, sekarang sedang disiapkan gerai-gerainya, sementara kita lakukan di puskesmas-puskesmas dulu di wilayah Kota Tangerang. Ini hari ini baru di sini aja Pak? Hari ini kita baru mulai di sini, karena mereka-mereka ini kan kita harus cek data pikernya nih. Apalagi secara teknis mereka harus di atas 6 bulan, terus kalau yang pertama dan kedua Sinovac, berarti yang boosternya adalah Pfizer. Terus, kalau dia yang pertamanya AZ-AZ, AstraZeneca-AZeneca, berarti boosternya adalah Moderna, begitu ya. Jadi makanya mudah-mudahan kegiatan vaksinasi booster ini bisa mencegah masyarakat dari virus Omikron yang sekarang memang sudah mulai masuk dan berkembang di wilayah Indonesia. Selain saya berharap juga masyarakat semua tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk total sasaran lansia sendiri Pak, ada jumlah berapa? Berapa jumlah semuanya? Ada kurang lebih 40 ribu ya. Untuk bulan Juli. Iya, jadi kan itu syaratnya di atas 6 bulan. Jadi yang sampai Juli itu ada 40 ribu, mudah-mudahan bisa kita kejarlah segera. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kesihatan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, ini mau ngapain, Pak? Kemari, Pak. Vaksin boster. Boster ya, Pak. Ini Bapak tahu dari mana, Pak? Dari RT. Dari RT, udah dikonfirmasikan. Bagaimana, Pak, perasaan dengan adanya kegiatan ini, Pak? Ya, sebenarnya kita untuk menjaga kesehatan, kita untuk kesehatan, untuk kesehatan ya, Pak ya? Ya, biar sehat. Ini Bapak sendiri atau gimana? Sendiri. Enggak ngajak keluarga, yang mungkin ada yang lanjut. Belum ya? Masih, coba. Oh, gitu ya, Pak ya. Pak, dengan Pak siapa? Sulis Tio. Terima kasih, Pak Sulis Tio.